Telah lama Badai mengultimatu mantan bandnya Chris Pati untuk tidak membawakan lagu-lagu ciptanya saat manggung ternyata berefek besar. Keterangan Fandi dan Arief dari Chris Pati pun cukup menjawab permasalahan yang dikira belum selesai. Keduanya menegaskan bahwa hak royalti ke Badai sudah dibayarkan. Yap, selama ini ternyata Chris Pati melakukan kewajibannya. Menurut pengakuan Fandi dan Arief, pembayaran itu dilakukan sebelum perjanjian yang pernah dibuat mereka. Pada akhirnya kesepakatan sudah dilakukan pada hak Badai menurut Fandi dan Arief telah dibayarkan. Simak video selanjutnya. Siap. Oke Mas Fandi, Mas Arief, artinya ini untuk di event kali ini berkoalborasi lagi dengan semisum merangkir. Seperti apa sih mungkin nanti konsepnya sendiri apakah sama dengan festival sebelumnya atau seperti apa? Kalau konsepnya mungkin ya kurang lebih, ya mungkin ada tambahan-tambahan beberapa ya. Cuma konsepnya ya kurang lebih sama. Nostalgia, jadi ada beberapa lagu yang saya bawakan. Nanti beberapa lagu yang Semi juga bawakan waktu di jaman-jaman dia. Kita juga ada duet, ya gitu-gitulah ya. Ada berapa lagu yang akan dibawakan? Tergantung durasi sih ya, kurang lebih ya kalau satu jam event ya mungkin sekitar 12 lagi. Mas, mungkin Mas Manit sempat ada warning. Warning apa nih? Warning apa nih? Dari penciptanya gini gimana? Gini, sebenarnya kita kan udah sempat jawab di Instagram ya. Jadi sebenarnya kita nggak, mungkin bisa jawab nggak keluar dari koridor itu ya. Maksudnya disitu kan kita menjelaskan bahwa kita mengikuti, kita ini sebagai warga negara Indonesia yang baik. Maksudnya kita mengikuti undang-undang yang hukum yang sudah ada dan kita sudah jalankan selama ini dengan maksimal. Dengan upaya maksimal kita. Ya sekarang ketika ada timbul larangan dan sebagainya, ya kita saat ini ya tetap menjalankan sesuai dengan koridor hukum yang ada aja. Kita sudah menyerahkan pasal hukum kami. Ya, betul. Kalau menanyakan lebih lanjut, lebih baik untuk posisi kami. Ya, seperti itu. Berarti Jawa ini masih dinyanyikan juga kalau misalnya di konten itu ya? Sementara ini masih kita bawakan lagu-lagunya. Dan kita juga, dari sini kita juga mengklarifikasi kita nggak pernah mengakui bahwa lagu itu ciptaan kita ya. Itu lagu memang benar-benar ciptaan dari santan kita. Dan kita hanya menggunakan lagunya dengan menggunakan izin yang sudah resmi yang ada di Indonesia. Seperti itu, mas mungkin ketika ada omongan dari Mas Wadai sendiri, dari Rismaat sendiri, pendengar tersebut gimana? Mas Wadai, kalau orang seperti itu menurut saya sih ya hal yang wajar biasa aja ya. Menurut saya siapapun juga berhak untuk melarang gitu kan ya. Siapapun sebagai warga negara Indonesia berhak untuk melarang, berhak untuk mengeluarkan argumen. Kita pun juga berarti berhak kan ya untuk memberikan argumen. Kita sudah memberikan argumen itu di Instagram. Menurut saya, menurut kita cukup lah. Argumen itu udah cukup gitu. Dan di Instagram itu juga jelas banget apa yang sudah kita lakukan terdahulu. Dan apa yang sudah kita, apa, kita kita percayakan. Betul. Jadi kita juga punya hati yang menjawabnya sendiri. Betul. Ada upaya media sih? Komunikasi lagi. Sampai sejauh ini sih belum ada ya? Iya, sampai saat ini sih belum ya. Masa hukumnya juga belum ada. Cuman sebenarnya kalau kita perspek dikit ya, sebenarnya sebelum-sebelumnya kita sudah ada beberapa remediasi ya. Ya cuman waktu berjalan ya mungkin karena ada pandemi juga dan sebagainya itu yang membuat masalah ini menyebut lagi. Berarti belum ada titik temu atau gimana sih untuk... Masa bukan titik temu ya. Komunik. Dari saya sebenarnya kalau hukumnya itu dijelas. Biasa sih, emang udah jelas. Masa hukumnya udah jelas gitu. Jadi ya tinggal kita tunggu aja. Sebenarnya kalau saya lihat tuh Badai punya pendapat, Kris Pati punya pendapat juga. Dimana ya memang kalau titik temunya saat ini ya belum ada ya. Memang titik temunya sampai sekarang juga masih jadi polemik kan. Undang-undang itu juga masih jadi polemik. Jadi ya sementara belum ada putusan apapun ya kita sementara ini tidak melanggar hukum gitu. Jadi kalau misalnya dari Badai sendiri mungkin berteras gitu lah. Hal itu sih yang akan dilakukan lah. Ya, rangka. Ya kalau kita pribadi sih ya pengennya sebenarnya jujur pribadi ya. Tidak ada lah kemasalahan ini kalau bisa diselesaikan di meja makan lah gitu ya. Dengan kopi sama-sama. Itulah sebenarnya impian kita ya. Ya tinggal nanti ke depannya mudah-mudahan waktu yang bisa merubah semua. Kedewasaan saya dan Mas Arief, Mas Anton, Mas Badai juga. Semakin hari semakin dewasa. Semakin bijaksana kita semua bisa ketemu di meja kopi dan beres. Itulah impian sarapan saya ya pribadi sama Mas Arief juga. Sama Mas Anton. Berarti memang untuk jalinan komunikasi. Tadi kan ditahukan sahabat satu grup dan sekarang harus pisah ini. Berarti memang tidak ada. Sudah nggak bisa nggak ada. Kita di-block gimana komunikasinya. Itu by WA, social media atau semuanya di-block Mas Arief? Ya, social media kan. Masa-masa yang bisa disebut juga ngomongin-ngomongin. Mati di-block. Berarti ini memang dari kalian sendiri mungkin nggak ada komunikasi. Nanti tidak bisa berkomunikasi ya? Karena faktor tersebut. Komunikasi tetap bisa lah. Kalau kita mau usaha tetap bisa ya. Makanya di-komunikasi. Cuma memang saat ini mungkin untuk menenangkan suasana masing-masing. Jadi kita sebaiknya tidak saling berkomunikasi. Supaya nanti kita membidarkan hal-hal yang lebih panas dan sebagainya. Mas ini kan artinya tidak hanya krispati saja yang dengan masalah izin perlagu ini melihat fenomena teman-teman yang lainnya seperti apa sih munculnya? Ini pendapat saya pribadi ya mungkin ya. Kalau pendapat saya pribadi, menurut saya hal yang wajar. Seperti tadi saya bilang ya, siapapun boleh melarang kok gitu ya. Saya juga di sini mau melarang banyak untuk bawain lagu krispati juga nggak apa-apa gitu. Cuma ya istilahnya, apakah larangannya itu berdasar gitu. Ketika ada dasar hukumnya, di mana. Nah ketika dia punya dasar, tapi yang kompetitornya atau yang sebagai pengguna lagu user juga punya masal yang mendukung kita gitu. Pokoknya istilahnya dalam arti, ya sama-sama sebenarnya kita nggak bisa dipersalahkan gitu secara hukum gitu. Jadi ya sulit ya sebenarnya kita mau komentar juga kalau memang tidak ada putusan apapun ya. Kita merasa nggak, semuanya merasa nggak melanggar hukum gitu. Dua-duanya merasa nggak melanggar hukum gitu. Memberikan larangan, kita melanggar larangan gitu ya. Karena sama-sama nggak merasa nggak melanggar hukum. Ada kesulitan kah ketika manggung? Karena kan warnanya kan nggak hanya mungkin buat anak-anak krispati. Tapi untuk para penjelanggaran ya, gimana ini mungkin proses komunikasi dengan krispati dan penjelanggaran ini untuk lagu-lagunya yang seperti ini? Ada komunikasi dengan penjelanggaran sih sebenarnya nggak ada masalah ya. Karena dengan berita dari teman-teman juga yang diangkat, mereka jadi tahu kan. Apa yang harus dilakukan, harus belajar ke LMK, membayar ke wami, dan macam-macam. Jadi mereka sudah banyak yang lebih tahu. Cuma mau nanyakan, bisa, ini bisa, ini bayar LMK-nya agar performing right-nya semua lancar. Jadi kesini wajib saja. Berarti bisa membawakan wabahku Mas Bade itu untuk royalti sendiri? Wajib. Wajib. Dari dius sebelum ini wabah yang berjadi, kita udah... Berarti memang tidak ada masalah ya untuk pembayaran kita? Nggak ada. Mungkin aku mau tahu sedikit soal yang berbeda sendiri, Gis, ya. Ini mungkin ke depannya nih, akan-kah ada update mungkin dari lupa, baru dan sebagainya. Karena kan sebelumnya sepaskah akun tuh. Iya, betul. Ini bagus nih. Ini yang headlinenya ini aja. Headlinenya sih. Kita 2022 kemarin kan rilis single baru ya. Nah, 2023 ini doakan segera satu-dua bulan ini kita akan rilis single bulan November. Kita rilis single baru, lebih fresh ya. Dengan wansai yang lebih modern ya, lebih modern. Dan mungkin agak berbeda dari lagu-lagu single 3 sebut. Tentang apa kita menceritakan soal apa? Nah... Berdasarkan kisah masing-masing atau sebut ya, Bang? Kalau ini sih, kalau ini memang terbuatnya, saya buatnya lebih ke kisah pribadi ya. Kisah pribadi. Bang, apakah menjadi Remember November ini akan menjadi yang single baru itu? Iya. Yang ikan lagu itu, Gim. Akan juga kan? Atau spil-spil? Kalau tanggal langsung, kita ini tanggalnya belum keluar dari label sih ya. Kita belum dapet info ininya ya. Ya, mudah-mudahan dari sini. Kisutannya itu mungkin? Kita nggak tahu. Kita nantan aja. Kita nantan aja. Berarti ini untuk sekarang ini, mungkin dari kemarin sempat kakun dan sekarang, ini mungkin gimana sih turut konsernya? Kayaknya sedikit banyak ya. Karena kami lagi banyak juga nih event-event konser. Atau seperti apa? Ya, puji Tuhan ya. Takutnya semenjak pandemi, ya apa namanya. Karena mungkin teman-teman masyarakatnya udah haus banget hiburan ya. 2-3 tahun kemarin kayak gabut gitu ya di rumah. Ngapain, nggak bisa kemana-mana. Kayak kangen gitu. Makanya ya nggak heran juga. Promotor-promotor, EO bikin acara. Wah, lumpuk ya kayaknya ya. Hampir tiap bulan ada ya. Kita pun juga bersyukur lah kita dapet imbasnya juga ya. Kita dapet beberapa event dan sebagainya. Kayak gitu. Untuk tour tahun ini mungkin udah full sampe tahun depan. Sampai 2025 ya kita ya. Iya dong. 2028 lah. 2028. Ya kita jalanin bersyukur aja lah mas. Makanya kita ya tetap jadwal tetap ada. Kita tetap bisa manikmati berkat Tuhan. Sampai sekarang sehat. Ya itu sih paling penting sih. Bersyukur. Next-nya mungkin ada beberakan dari resipan sendiri. Mungkin akan tour kemana gitu. Atau akan apa gitu. Yang nggak pernah dilakukan sebelumnya. Simbabwe. Kita mau ketur ke Simbabwe. Bersanda. Konser tunggal mungkin. Konser tunggal kayaknya sih sementara ini masih belum lah ya. Sebelum ya. Kita sekarang ngumpulin single-single baru lah. Kita juga sebenarnya kita juga pengen move on lah ya. Makanya kita juga pengen punya karya-karya baru. Ya memang kita harus akuin lagu-lagu kemarin itu adalah sejarah yang nggak bisa kita lupakan juga. Lagu-lagu bare itu adalah lagu-lagu yang memang sangat berjasa besar buat kita juga. Berharga berjasa besar buat siap kita. Ya sementara ini kita pinjem lagunya ya untuk sebagai apa ya. Pijakan untuk lagu-lagu berikutnya. Pijakan Fries Matimuna ke generasi Genset. Sekarang seperti apa nih? Musik juga banyak sekali. Iya. Kalau sekarang memang media apa ya. Saya sih menurut saya cukup kaget juga. Cukup kaget dan apa ya. Kagum juga ya sama anak-anak muda sekarang ya. Maksudnya dengan cepat mereka bisa... Informasi. Iya. Dapet informasi terus bikin karya dan sebagainya. Jadi menurut saya sangat-sangat luar biasa ya. Anak-anak muda sekarang udah istilahnya. Makanya kita juga banyak belajar juga sih sama-sama mereka ya. Dimana mereka istilahnya lebih cepat dalam berkarya dan sebagainya itu gak mikir gitu ya. Kalau kita kan mungkin udah muru-muru gini lebih banyak mikir ya. Iya. Berdua berkarya gitu. Iya. Oke. Gitu ya. Thank you Mas Andi. Sama-sama. Bye-bye. 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 sub indo by broth3rmax